B.I.N.M. yang melihat darah di jari Aisyah panik, karena ia takut akan dimarahi Zaidan padahal Zaidan sudah memperingatkannya untuk tidak membiarkan Aisyah bekerja. Non enggak apa-apa, tanya B.I.N.M. panik dan langsung mengambil kotak P3K. Aisyah menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Aisyah enggak apa-apa kok, B.I.N.M. cuman luka kecil biasalah kalau masak. Enggak keiris ada yang kurang. He he. Ini non dipakein plaster biar enggak infeksi. Sambung B.I.N.M. memakaikan plaster pada jari Aisyah. Makasih B.I.N.M. ucap Aisyah dan melanjutkan aktivitas masaknya. Setelah beberapa menit berkutat di dapur, akhirnya masakan Aisyah selesai. Ia pun melepas celemek dan membersihkan semua peralatan dapur. Aisyah ke ruang keluarga untuk menemui Umi mertuanya dan memberi tahu bahwa masakannya sudah selesai. Umi. Masakan Aisyah sudah siap. Umi mau makan sekarang. Tanya Aisyah mengingat jam sudah menunjukkan waktu makan siang. Umi masih kenyang, duk. Kamu makan duluan ajang, gih. Jawab Umi Zaidan yang tengah membaca kitab. Aisyah juga masih kenyang, Umi. Jawab Aisyah sambil mengeluarkan ponselnya mengecek apakah ada pesan masuk dari Zaidan. Ternyata tidak ada. Aisyah menyenderkan kepalanya di sandaran kursi dan meletakkan ponselnya dengan kasar di atas nakas. Aisyah cemberut. Ia merasa bosan disuruh seharian di rumah aja karena Aisyah sudah terbiasa dengan suasana Ryu di rumah sakit. Umi Zaidan yang mengetahui menantunya sedang cemberut. Lalu menutup kitab yang ia baca dan mengelus kepala Aisyah. Aisyah kenapa? Tanya Umi Zaidan membuat Aisyah terhanyap. Aisyah gak apa-apa kok Umi. Cuman agak bosan aja karena biasanya jam segini. Jam-jam sibuk di rumah sakit. Hehehe. Jawab Aisyah tertawa kecil. Enggak apa-apa nanti juga terbiasa. Kamu juga harus terbiasa hidup mandiri tanpa Zaidan. Karena Zaid itu sering pulang larut. Jadi kalau gak bisa apa-apa sendiri. Susah henduk. Ucap Umi Zaidan menasihati Aisyah dan Aisyah pun hanya tersenyum mendengar ucapan mertuanya. Iya Umi. Aisyah ke kamar dulu ya Umi. Mau mandi terus siap-siap buat sholat zuhur. Pamit Aisyah dan mendapatkan anggukan dari mertuanya. Aisyah berdiam diri di dalam kamar. Karena tidak banyak yang ia bisa lakukan selain memasak dan membereskan kamar. Aisyah mengambil musaf al-Quran dan mengulang hafalannya. Gadis mungil itu senang sekali murojaah dan ini kesempatan emas baginya untuk murojaah. Setelah mengulang hafalannya, Aisyah melaksanakan sholat zuhur di kamarnya. Waktu berlalu begitu cepat hingga tak terasa matahari sudah ingin terbenam. Aisyah memotret langit yang sudah menunjukkan warna orens dan mempostingnya di story WA. Senja itu unik, indah tapi hanya sebentar. Begitulah kira-kira caption yang ditulis Aisyah pada foto senja yang ia potret. Banyak teman-teman sejawat Aisyah yang membalas story WA yang ia posting. Namun Aisyah tidak membalas pesan dari teman-temannya tersebut. Tapi ada satu pesan yang langsung dibalas oleh Aisyah. Pesan tersebut muncul dari David, orang yang pernah mengajukan proposal ta'aruf pada Aisyah tapi sudah keduluan Zaidan. Kak David RS Ehem, pengantin baru udah galau aja nih. Aisyah tersenyum membaca pesan tersebut dan langsung membalasnya. Aisyah, di mana ada ais galau selang beberapa menit David langsung membalas pesan Aisyah Kak David RS. Haha, oh iya bulan depan ada kegiatan sukarelawan kelombok. Deais mau ikut. Aisyah berpikir sejenak dan ia membalas pesan dari David. Aisyah, really, ais, izin ke Mas Zaidan dulu ya kak. Kalau diizinin Mas Zaidan, ais pasti berangkat. David langsung membalas pesan Aisyah Kak David RS. Cie yang udah punya suami, harus izin ke suami dulu. Aisyah berdecak kesal karena digoda oleh David. Ia pun mematikan ponselnya karena dipanggil oleh mertuanya. Aisyah turun ke bawah, menemui mertuanya yang sedang berada di meja makan. Nduk sini makan bareng Umi, ucap Umi Zaidan memberikan piring ke Aisyah. Aisyah menolaknya dengan lembut. Aisyah nunggu Mas Zaidan pulang aja Umi. Umi Zaidan menggelengkan kepalanya. Zaidan pulang malam dan biasanya udah makan di luar. Kamu makan aja duluan, duk. Aisyah tetap bersih keras tidak ingin makan sebelum Zaidan pulang. Gak apa-apa Umi. Lagian Aisyah juga belum lapar. Yaudah kalau gitu, Umi makan duluan ya. Nduk, ucap Umi Zaidan dan dibalas anggukan kecil oleh Aisyah. Setelah selesai menemani mertuanya makan malam, Aisyah kembali ke kamar untuk sholat Isya setelah itu ia turun dan menunggu Zaidan pulang. Ustazah Aisyah dulu pernah menasihatinya jika sudah menikah. Maka sebagai seorang istri wanita harus menunggu suaminya pulang. Mau jam berapapun suami mereka pulang. Harus tetap ditunggu. Begitulah kira-kira nasihat dari Ustazah Aisyah sewaktu ia masih mengikuti sekolah Tafis. Aisyah duduk di sofa sambil membawa tasbih. Gadis mungil itu berzikir sembari menunggu Zaidan pulang sampai ia pun tertidur di sofa dengan tasbih digital di tangannya. Tepat jam 12 malam, Zaidan pulang membuat Aisyah memicinkan matanya dan melihat siapa yang datang. Pandangan Aisyah menangkap pria dengan tubuh atletis memakai pakaian rapi sama seperti waktu akan pergi kerja. Tadi pagi, Aisyah bangkit dan mendatangi Zaidan. Mas udah pulang, tanya Aisyah dengan lembut dan meraih punggung tangan Zaidan. Hem, jawab Zaidan singkat dan berlalu meninggalkan Aisyah yang masih setia berdiri di dekat sofa. Aisyah mengekori Zaidan yang akan masuk ke dalam kamar. Zaidan berhenti secara tiba-tiba dan membuat Aisyah menubruk tubuh atletisnya. Aisyah pun meringis kesakitan. Au, keringis Aisyah mengusap keningnya. Yang sakit, Zaidan tidak mengatakan apapun. Ia berbalik ke arah Aisyah yang berada di belakangnya. Zaidan semakin mendekat ke arah Aisyah dan Aisyah pun menutup matanya. Jantung Aisyah berdeguk sangat kencang. Mas secepat ini, gak aku belum siap, gumam Aisyah dalam hati. Ada perasaan yang tidak dapat diungkapkan menggunakan kata-kata saat Zaidan mendekat ke arahnya. Namun lagi dan lagi Aisyah harus merasakan kekecewaan karena Zaidan tidak melakukan apa yang Aisyah pikirkan. Jangan baper, ada sampah di hijabmu. Dan saya tidak ingin kamu mengotori sofa di kamar. Ucap Zaidan datar dan membuat Aisyah menepis semua pikiran yang ada di benaknya. Mas aku ini istrimu loh. Gerutu Aisyah dalam hati. Aisyah menepis pikiran yang sudah melayang jauh dan ia menanyakan apakah Zaidan sudah makan atau belum. Mas kamu mau makan di sini atau di meja makan? Tanya Aisyah mencoba mengimbangi langkah Zaidan. Saya sudah makan. Jawab Zaidan dingin dan berlalu masuk kamar. Aisyah merengut kesal karena tidak dianggap ada oleh Zaidan. Ais, ini salahmu padahal udah diingetin sama Umi kalau Mas Zaidan sering makan di luar. Masih aja ngeyel. Empat Aisyah pada dirinya sendiri. Aisyah ikut masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Walaupun seharian ini ia tidak melakukan apapun. Namun tetap saja membuat tubuh Aisyah lumayan pegal. Umi di mana? Tanya Zaidan dingin. Mungkin udah tidur Mas. Jawab Aisyah. Menerka-nerka. Zaidan manggut-manggut. Bagus. Jadi saya tidak perlu melakukan banyak drama. Ucap Zaidan lalu mengambil handuk dan masuk ke dalam kamar mandi. Aisyah menghela nafasnya kasar dan bergumam. Sabar Ais sabar. Harus sabar. Aisyah mencoba untuk tidur. Namun perutnya berbunyi dan membuat Aisyah tidak bisa tidur. Ia ingin turun ke bawah tapi Aisyah takut jika harus ke dapur sendirian. Gadis cantik nan mungil itu duduk di sofa tempat ia tidur menunggu Zaidan keluar dari kamar mandi dan berharap gunung es itu mau menemaninya ke dapur untuk makan. Zaidan pun keluar dengan memakai kaos dan celana training. Ia mengedarkan pandangannya dan menangkap Aisyah yang tengah duduk sambil memegangi perutnya. Zaidan mendekat ke arah Aisyah dan menaikkan sebelah alis tebalnya untuk bertanya apakah Aisyah baik-baik saja. Zaidan tidak ingin dikep sebagai suami yang zolim padahal Zaidan memang sudah zolim. Laper. He he. Ucap Aisyah tersenyum canggung. Emang biinem gak masak. Sampai kamu lapar tengah malam. Tanya Zaidan dengan raut wajah datar. Aku tadi yang masak mas. Sambung Aisyah tersenyum dan masih memegangi perutnya agar tidak mengeluarkan bunyi dari cacing yang sedang berdemo di dalamnya. Terus. Zaidan masih bertanya. Namun tidak ada ekspresi yang terpasang di wajah tampannya itu. Aku kira kamu belum makan. Cuman ngikutin sunah rasul aja kok mas. Jawab Aisyah menatap Zaidan seolah-olah meminta bantuan untuk menemaninya makan. Zaidan menghela nafasnya dan kemudian beranjak keluar dari kamar. Aisyah berdecak kesal. Ia kira Zaidan akan seperti suami-suami di luar sana yang akan perhatian melihat istrinya kelaparan. Namun Zaidan malah pergi. Meninggalkan Aisyah sendirian di dalam kamar. Beberapa menit kemudian Zaidan masuk dengan membawa sepiring nasi lengkap dengan lauknya dan juga air mineral. Ini makanlah. Lain kali jangan menunggu saya. Saya tidak ingin ada keluhan dari keluargamu bawa saya kejam. Ucap Zaidan menyerahkan piring yang ia bawa kepada Aisyah. Setelah itu ia pun naik ke atas kasur untuk beristirahat tanpa memperhatikan Aisyah yang tersipu malu. Makasih mas. Ucap Aisyah dengan tersipu dan ia pun memakan nasi yang dibawa Zaidan. Aisyah makan dengan tersipu. Ia melihat porsi makanan yang pas dan berpikir bagaimana Zaidan bisa tahu porsi makannya.